Nah ini sayurnya yang udah mateng ya teman-teman Daun, ubi, rambat, oseng sama udang kering Dan ini sayur pindang sama tomat Dan ini nasinya suami yang masak Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di pagi hari ini aku mau bagi tugas sama suami Mau masak-masak Suami yang bagian masak nasi dan aku bagian masak sayur Karena kan hari ini itu pada libur ya teman-teman Jadi gak ngapa-ngapain di rumah ya biarin aja biar masak nasi Oke ikutin terus videonya sampai selesai Nah ini berasnya kita mau cuci dulu Masak berapa cup? 4 cup 4 cup teman-teman Padahal ini nanti yang makan cuma dua Nanti dibagi-bagikan Siapa? Bagikan sampean wabarakat Oke ini tugasnya suami masak nasi hari ini Dan saya masak sayur ya teman-teman Nah ini sayurnya 1 ember Daun Daun telor rambak atau bisa disebut daun ubi rembat ya Ubi rembat dan nanti saya mau masak ikan pindang Ini pindangnya Kemarin beli So tugas aku masak ini sama pindang Suami masak nasi Nah ini berasnya lagi dicuci ya teman-teman Proses pencucian beras Berulang kali? Berapa kali? Empat kali lebih Empat kali lebih nanti sarinya habis gak pak? Tidak Tidak ya? Tidak Yang penting gak hancur Ya enggak dong Ini apa hancur ya Airnya jangan banyak-banyak ya pak Nanti Belotong Belotong kayak lontong nanti Ini berapa teman-teman? Ini empat kilo untuk dua orang Bukan Empat kap Empat kilo Ini harapnya selamatan ya sama Ini nanti Oke Ini nanti kurang Kurang Dicuci sampai bersih Kurang sambandewi Terlas itu Kalau kurang masak lagi ya Kalau makan satu hari Kan ini Harus dirumah aja ini Gak boleh kemana-mana Corona 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 Jadi harus Makan yang banyak Penggemukan ini ceritanya Penggemukan Udah itu berapa kali? Udah banyak kali Udah bening itu Udah bening Nah ini teman-teman Rush cooker saya itu Rush cooker kayak kuno gitu ya Kuno sekali ini Tapi enak ini Enak dibersihin Gosong Itu kayak Rush cooker kuno gitu loh teman-teman Enggak yang gandeng itu Memang saya sengaja belinya yang kayak gini Biar gampang dibersihin ya Terus gampang dicuci Kalau yang gandeng itu kan kadang Tutupnya itu ada karetnya Susah dibersihin Nah kalau ini kan Tutupnya sendiri Terus yang Buat naruh nasi juga kan sendiri gitu Ntar mas tim Dimasukkan kesini Awas 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 Terus kita celekkan Nah ini nasinya dalam proses pemasakan Sekarang Sekarang waktu giliran aku Giliran aku Masak sayur Ini sayurnya Satu ember Ini free teman-teman Enggak beli ya ini Ini kalau di Singapur Penampakan 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 Ini kalau di Singapur Belinya udah berapa Dollar ini Satu ember Oke aku mau Bikin bumbunya dulu ya Oke teman-teman Sekarang aku mau bikin Bumbunya Sayur dulu ya Dan ini sayurnya Udah aku cuci Dan ini bumbunya Cuman bawang merah Bawang putih Sama cabai Sama garam aja Terus nanti aku mau tambahkan Sedikit terasi Sama udang kering Nah aku mau ulek Bumbunya ini dulu Nanti setelah itu Aku tambahkan Terasi Sama udang keringnya Tidak Sama udang kering Satu ember Sama udangawl Sama udang Sama udang Sama udang sekarang aku mau goreng ama oseng sayurnya dulu ini bumbunya tadi yang sudah saya ulek kita oseng sampai bumbunya mateng ya Nah ini oke ini bumbunya sudah mateng so aku masukkan sayur enak semua enak ini nanti kimpas teman-teman sayurnya dan wajarnya ini kurang kecil ini boleh kabar diwalik jadi benin pas gisek terus ditambahnya nah dan ini sudah mateng ya teman-teman jadinya mimpas kayak begini nih udah mateng nih ini dan sekarang lanjut masa pindangnya ini yang ini udah mateng nah ini pindangnya saya goreng dulu sebelum saya kasih bumbu kita goreng dulu agak sampai agak kering gitu ya teman-teman dan pindangnya ini udah asin jadi nanti bumbunya tuh nggak perlu dikasih haram saja dan ini bumbu pindangnya ya pindangnya sudah saya goreng ini semua nah dan ini bumbunya ada serai-serai nanti aku keprek aja terus ada laos laosnya juga aku keprek aku tambahkan asem sedikit ya teman-teman dan daun jeruk terus bumbu yang di blender ada kunir kemiri jahe sedikit bawang putih 2 sama bawang merah dan cabai aku tambahkan cabai besar 2 dan tomatnya ini nanti aku potong-potong aja so sekarang aku mau blender bumbunya dulu karena bumbunya agak banyak jadi aku mau pakai blender aja kalau ngulek terus nanti enggak lembut Oke so aku blender sekarang dulu dan ini bumbu-bumbunya pindang sudah aku blender dan sekarang aku oseng ya dan aku mau masukkan oh daun jeruk sama laos dan sama serai serainya ini aku tumbuh aku tumbuh aja ya temen-temen so kita oseng sampai mateng sekarang aku mau tambahkan santan ya temen-temen santannya nah jika temen-temen ingin sedikit manis bisa ditambahkan gula karena tadi aku tambahkan asam sedikit ya jadi bisa ditambahkan sedikit gula dan ini tomatnya pun kan agak kejut gitu nah oke nah sudah mateng ini dan ini sayurnya sudah mateng sayur ubi rambat daun ubi rambat dan ini sayur pindang ya temen-temen nah ini pindang sama tomat dan ini nasinya tadi suami yang masak nah ini hasilnya oke temen-temen sekian dulu video dari saya dan ketemu lagi di video-video selanjutnya bye bye wassalamualaikum um Terima kasih.